ya Halo selamat pagi sobat bonsai ya salam jumpa kembali bersama saya interest bonsai ya oke ya jadi saya di takang rumah lagi ya teman-teman ya di takang rumah dan di area ground ya ground bahan bonsai loa ya teman-teman jadi memang banyak ground ya ground programan untuk bahan loa oke ya teman-teman jadi untuk kali ini saya akan berbagi juga dengan teman-teman seputar bonsai ya dan sedikit saya ulas ya jadi saya punya bahan bonsai ini teman-teman ya ini bahan bonsai nya loa ya kita zoom dulu teman-teman oke ini bahannya ya teman-teman ya ini dulu hasil gabungan ya teman-teman jadi kali ini saya akan berbagi ya sharing juga dengan teman-teman ya jadi ini dulu bagian sini sudah bagus ya teman-teman ya untuk batangnya ya Oke jadi untuk batangnya dan percabangannya dulu sudah saya tata sudah saya program sudah saya arahkan ini ya ini di dalam ground ya tapi ya karena mungkin ya namanya alam ya teman-teman ya jadi ini dulu ceritanya tertimpa pohon ya teman-teman ya setelah ini patah teman-teman jadi sayang sekali dan hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman ya cara menambahkan cabang baru ya jadi ini nanti kita akan gores ya kemudian kita akan tempel tempelnya kita ngambil dari yang sebelahnya sini teman-teman ya dari sini yang ini kita ambil kemudian kita tempel ya jadi kenapa saya tempel teman-teman ya jadi ini memang menurut saya ini agak lama ya teman-teman untuk tumbuh tunas baru disini kemungkinan besar itu lama sekali dan kalaupun ada tumbuh ini pasti akan tertinggal dengan cabang yang lainnya jadi hari ini saya akan sambung ya saya akan tempel cabangnya dan harapannya ke depan ini bisa menyatu dan disini bisa ada cabang lagi ya teman-teman karena sayang sekali teman-teman jadi sudah lama kita program menunggu lama ya ternyata ya karena memang karena alam namanya alam ya angin kencang ya pohon dan sebelahnya roboh ya sudah mau digimanakan lagi ya aku yang penting kita bisa menyiasatinya ya jadi untuk teman-teman untuk karakter batangnya seperti ini teman-teman menurut saya sudah lumayan ya sudah lumayan bagus dan untuk sebelah sini juga saya tambahkan temen-temen ya ya karena tertimpa pohon jadi ya kita harus bagaimana caranya bahan yang kita rawat ini bisa bagus lagi ya teman-teman oke sebelum lanjut ya teman-teman ya jangan lupa like comment subscribe ya dukung terus channel Andres Ponsai dan bagi teman-teman ya yang sebelum bergabung saya ucapkan selamat bergabung dan tetap dukung channel channel Andres Ponsai Oke teman-teman kita langsung kerjakan saja kita eksekusi jirep halo halo kita lukai sedikit ya teman-teman ya kita kores dulu ya agar nanti untuk bahan yang kita tempel tidak mati ya teman-teman ya selamat menikmati oke jadi untuk yang akan kita tempel kita luka yang sebelahnya ya teman-teman ya kita lepas kulitnya seperti ini ya teman-teman selamat menikmati 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 ya sudah kita tempel kita ikat ya dan harapannya nanti bisa tumbuh dengan baik ya teman-teman ya jangan bisa menyatu untuk sementara saya mengikatnya seperti ini ya yang penting bahan ini nanti tumbuh dulu ya jadi nanti bisa menyatu dulu nanti baru kita arahkan ya teman-temannya jadi itu saja ya teman-teman sedikit tip dari saya semoga ini bermanfaat dan teman-teman yang ingin mencoba dan mengalami hal yang sama mungkin ingin menambah percapangan juga bisa dilakukan dengan cara seperti ini jadi resiko keberhasilannya ya tinggi ya karena kenapa teman-teman jadi karena saya mengambil entresnya ya atau bahan yang akan kita sambungkan itu dari satu pohon ini ya teman-teman jadi dari capang yang lain kemudian setarik ya kita sambung ke sini jadi memang untuk tingkat keberhasilannya lebih besar ya teman-temannya Oke ya jadi silakan teman-teman mencoba dan saya akan memperlihatkan yang disebelah sini teman-teman ya ini juga saya sambungnya saya tempel juga ya karena ini juga juga patah ya teman-teman sebelah sini patah dan saya ambilkan dari capang yang sebelah dan ini kemarin sudah saya buka teman-teman dan sudah agak menyatu cuman belum seberapa kuat makanya saya kasih kawat ya jadi kawat ini bertujuan supaya eh batang ini tidak patah nantinya ketika tersenggol terlalu angin mungkin atau apa hewan apa ayam ya ya teman-teman mungkin itu saja ya teman-teman ya tips dari saya semoga ini bermanfaat dan sebenarnya ini sangat sayang sekali kalau tidak ditawar dengan baik karena ini lama saya menunggunya ya teman-teman lumayan lama tapi ternyata ya karena memang alam ya bukan disengaja tapi enggak masalah dan intinya solusinya kita tambah percapangan Oke terima kasih teman-teman yang sudah menyimak ya salam satu hobi salam bonsai